Intro BMW Motorrad punya beberapa varian untuk model R90 nya Pertama ada Roadster, Cafe Racer, dan Scrambler Nah yang pengen gue bahas hari ini motor gak kalah ganteng dari ketiga itu Apalagi kalau bukan BMW R90 Urban GS Kalau bahas bentuknya Memang motor ini mengacu pada seri GS yang Avenger Dengan perpaduan retro dari BMW R90 sendiri Kalau bisa dibilang motor ini memang kombinasi konsep antara motor retro dan Avenger Nah kalau bahas konsep Avenger nya ada dimana Dituangin di model velg nya Ini mirip banget sama di model seri GS Dia pake ring 19 dari jari Dengan profile band 120x70 di bagian depan Dan label velg nya 3,5 inci Sementara di belakang pake ring 17 Dengan profile band 170x60 dan lebar velg nya 4,5 inci Nah kalau dibandingin sama varian Roadster maupun Scrambler dan Cafe Racer nya Dia keliatan juga lebih tinggi Tadi kalau gue udah bahas model velg nya yang wakilin sebagai motor adventure Di motor ini juga ada beberapa bagian yang memancarkan sebuah motor petualang Pertama ada di desain sparkboard minimalis nya di bawah Terus ada juga sparkboard atasnya yang mirip-mirip motor trail Kalau ngomongin lampunya masih mirip dengan Scrambler Cuman di varian ini dikasih sebuah topi atau windshield Mempertegas sebagai motor yang adventure banget Untuk BMW R90 Urban Jazz ini Cuman tersedia dalam satu warna doang Putih Dengan livery biru di sisi samping tangki Penyepit paha Dan pembedanya ada di warna jok ini nih Warna oren Kalau dibandingin sama varian R90 lainnya Dia punya ketinggian jok yang jauh lebih tinggi Kalau dibandingin sama yang Scrambler Jauh lebih tinggi 30mm Dan kalau dibandingin sama yang Roadster Dia jauh lebih tinggi 45mm Oke kalau ngomongin sumber tenaga dari BMW R90 Urban Jazz ini Dia dibedamkan mesin 1170cc Dengan konfigurasi mesin flat twin atau boxer ciri khas dari BMW Nah motor ini bisa menghasilkan tenaga maksimal 110 daya kuda di 7750rpm Dan torsi puncaknya 116nm pada 6000rpm Cukup gahar untuk sebuah motor naked Kalau ngomongin pembeda di varian Ruster dan Scramblernya Ada di konfigurasi pembuangan gasnya nih guys Kalau yang di Ruster dia terbelah menjadi dua kiri dan kanan Sedangkan kalau di Scrambler diletakkan di atas Dengan dua pipa Sementara kalau yang di Urban Jazz ini menggunakan satu pipa Dari penggunaan knapel seperti ini Suaranya lebih padat dan lebih gahar lagi Nggak percaya kita cobain begini ya Lebih padat lebih gahar lagi guys Siri khas di semua varian BMW nanti ada di bagian ini Dia nggak menggunakan rantai konfesional seperti motor-motor kebanyakan Tetapi menggunakan mekanisme gardan yang disebut BMW sebagai paralever Paralever ini berpengaruh pada perpindahan gigi yang lebih smooth lagi Di headlamp bulatnya ini sayangnya memang masih menggunakan lampu bolam biasa Cuma untuk bagian belakang sudah menggunakan lampu LED dengan desain stoplamp yang minimalis Di peranda sein sudah menggunakan LED pada bagian depan dan belakangnya Bisa dibilang tampilan speedometernya cukup minimalis sederhana Di sini cuma ada keterangan traction control, ABS, odometer, trip 1, trip 2, trip A, trip B Terus juga ada keterangan engine temperature Lalu ada di sebelah kanan sini ada kill switch, engine start, tombol hazard, ABS, menu, sen, klakson, dan juga lampu biar Cukup sederhana Dengan tinggi badan 172 cm dan berat badan 72 kg Motor ini bisa dibela nggak terlalu mengintimidasi Bisa dilihat kedua kaki bisa menapak dengan sempurna Walaupun tadi udah bilang motor ini paling tinggi dibandingkan varian yang nanti lainnya Kalau bastang dia cukup melebar dan membuka Kalau dipakai di matematitan sepertinya nggak terlalu bikin pegal ya guys Saat pertama kali memutar gas, mesin langsung merespon dengan cepat Tursinya seperti tersedia setiap saat Yang gue paling suka adalah karakter suaranya yang padat Dan sensasi mesin yang bergetar ketika tuas gas sedikit dihentak Jujur, handlingnya mengasihkan terasa lincah dan enteng Meski bobotnya tak bisa dibilang enteng untuk sekelas motor besar Hawa panasnya bisa dikategorikan cukup baik Meski memang mengular ke bagian betis hingga paha Nah ketika motor diajak berlari, suhu panasnya itu perlahan menghilang BMW R90 di lepas dengan bandrol Rp 630 juta off the route Jakarta Dengan perkiraan estimasi harga on the route nya Rp 720 juta Bagaimana Anda tertarik dengan motor R90 Urban GS ini? Itu tadi ulasan gue tentang BMW R90 Urban GS ini Jangan lupa like, di subscribe, dan komen di kolom komentar Dan sampai jumpa di video Kumpan Oto berikutnya Gue cabut, bye bye